Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya hari ini hari Kamis tanggal 11 Maret ya saya lagi di Pandeglang nih di Kadu Hejo di Kampung Salam ya Saninten Bapak lurahnya Bapak lurah durojak ya tuh ini dalam rangka ini ya pengiriman bibit kurma ya jangan lupa ya di like share dan subscribe ya subscribe itu gratis-gratis ya gratis-gratis ya agar kami bisa terus memberikan informasi-informasi terkini khususnya di wilayah Pandeglang Banten ya jangan lupa nama YouTube-nya channelnya Wahyu Terapi Bekam Albantani channel ya silahkan dilihat-lihat ya videonya banyak disitu ya ini acara penanaman bibit kurma ya yang ukurannya lumayan ya sudah lumayan ini dewasa ukuran ini satu tahun lebih ya adalah kurang lebih satu meter tingginya ya ada yang lebih kecilnya lagi ada ini ukuran sedang ya nah ini masjidnya di depan masjid ya di depan masjid desa Saninten ya Kampung Salam ya Kecamatan Kaduhejo Kebupaten Pandeglang Banten nah ini ada empat ya pesannya empat tadi kalau urahnya di sini ya ini dulu tidak seperti ini ya ini perkiraan baru berapa bulan ini pelurah itu itu pondok perasaan dulu waktu sini belum ada ya lima bulan ya itu pondok apa gimana kelurah sebelum Ramadan Ramadan ini ya Oh habis mantap 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 jadi bagi anda yang ingin ke sini silahkan ya bagi yang ingin mendok anaknya silahkan bisa dititipkan di sini ya oke kembali lagi ke pohon korma ya ke bibit korma jadi cara penanamannya itu sangat mudah ya perawatannya siap-siap jadi perawatan itu sangat mudah ya tinggal di ini ini serbuknya sudah ada ya ini serbuknya sudah ada ada sekam ada kotoran kambing juga di sini ya ada arangnya juga ya jadi banyak juga di Indonesia yang pohonnya tumbuh tapi tidak berbuah ada juga yang berbuah tapi tidak manis mungkin itu karena perawatannya belum tepat ya jadi cara menanam korma itu ya harus benar-benar diperhatikan terutama kalau musim kemarau panjang itu airnya jangan sampai basah ya ini ya tanahnya nih jadi harap diperhatikan itu jangan sampai kelihatan kering harus kelihatan basah aja ya itu jadi beda halnya dengan kita menanam pohon kelapa ya yang begitu kalau sudah jadi ditinggalkan kalau ini beda ya kalau ini beda harus benar-benar diperhatikan Insya Allah nanti ini kalau sudah usia 3-4 tahun Insya Allah berbuah ya yang di Picung juga kemarin di ini ya kecamatan Picung Kabupaten Paneglang tahun kemarin Alhamdulillah sudah berbuah cuman buahnya belum begitu banyak ya karena usianya masih dini nah Insya Allah di menurut perhitungan kami Insya Allah akhir tahun ini ya berkira tahun 2022 itu bulan Februari Maret lah sudah berbuah lagi ya jadi bagi Anda yang ingin pesan ya silahkan ya kami siap antar ya untuk kelainan antar kemana aja siap ya khususnya wilayah Banten ya Paneglang Serang Rangkas Cilegon ya nanti ada ongkirnya juga ya kalau itunya sih lebih enaknya bisa langsung ke lokasi aja sambil main-main sambil pilih-pilih disesuaikan dengan harganya ya nanti ada yang harga murah ada yang lumayan mahal ya kalau yang sudah berbuah itu lumayan ya harganya bisa puluhan juta ya bahkan sampai 50 juta yang 100 juta juga ada Oke untuk pertanyaan silahkan di komen aja ya di inbox di japri ya di 0878 9000 2284 Oke bersama saya Wahyu Terapi Bekam mohon maaf ya kalau ada salah sahabat kata ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai